selamat menikmati hari ini aku bisa upload video lagi nah seperti biasa ya aku mau share kegiatan aku nah ini tuh aku habis pulang dari pasar ya teman-teman ini udah waktunya aku belanja mingguan ya karena stok di kulkas tuh udah pada mau habis seperti biasa ya ini aku stoknya tuh untuk 2 minggu ke depan aku banyakin untuk si sayurannya ya nah ini untuk hasil belanjaannya aku langsung bongkar aja nah teman-teman gimana nih udah pada belanja belum? oh iya teman-teman semua apa kabarnya nih? semoga kabarnya sehat selalu ya dan semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dilancarkan rejekinya dimudahkan juga segala urusannya dan bagi teman-teman yang lagi sakit semoga segera diberi kesehatan kembali ya agar bisa beraktifitas seperti semula amin amin ya robal alamin nah ini aku udah selesai ya keluarin hasil belanjaan aku nah disini aku mau lanjut dulu ya untuk cuci protein nah ini aku sisihin dulu ya aku geser-geserin dulu hasil belanjaannya biar nanti gak kecipratan air gitu ya kalau terlalu deket wastafel nanti takut kecipratan air nah disini aku mau cuci untuk tahu dulu ya teman-teman ini seperti biasa ya aku beli tahu yang kuning ini aku beli satu bungkusnya tuh 6 ribu ya ini tahunya tuh lumayan besar-besar nah ini aku cuci aja ya seperti ini baru nanti aku pas mau masukin ke kulkas aku tambahin air gitu nah ini aku udah selesai ya untuk cuci tahunya disini aku mau lanjut untuk cuci daging ayam ini aku beli satu kilo ya untuk daging ayamnya ini untuk per kilonya harganya tuh 38 ribu ya kalau di tempat teman-teman harga ayam berapa nih sama gak kayak tempat aku harganya tuh masih lumayan mahal gitu ya tapi untuk stok ayam tuh harus selalu ada ya kadang ada irin tuh suka minta dibikinin semur ayam kalau enggak dibikinin chicken gitu nah untuk protein disini aku beli ati ampela juga ini aku belinya tuh 4 pasang aja ya untuk ati ampelanya nah disini aku mau bersihin dulu ya si ati ampelanya karena aku belinya tuh yang belum dicuci gitu ya jadi ini aku harus bersihin sendiri kalau beli ati ampela tuh paling magarnya tuh pas bagian ini ya kalau bagian makannya tuh ini tuh enak-enak aja apalagi nyucinya tuh ini tuh harus sampai benar-benar bersih ya nah ini aku udah selesai ya teman-teman aku udah selesai untuk cuci ati ampelanya nah ini aku mau sisihin dulu disini aku mau lanjut untuk bersihin dulu ya si wastafelnya dan aku mau buang-buangin dulu ya ini si sampah-sampahnya bekas barusan cuci ayam terus sama habis cuci ati ampela biar ini si wastafelnya tuh gak bau amis gitu ya karena lumayan menyengat ya teman-teman ini untuk daleman ati ampelanya nah disini aku mau lanjut aja ya untuk beresin si sayuran nah disini ini aku masih ada sisaan labu siam gak tau masih bagus atau enggak ya nanti aku mau lihat dulu dalamnya nah disini juga aku masih ada sisaan timun ya dua lagi nah ini aku cuma lap-lap gitu ya teman-teman dan disini untuk tempatnya juga aku cuma lap-lap aja ya karena ini habis simpan sayuran gitu ini aku lap-lap karena ini udah basah gitu dan disini aku cuma ganti sama tisu yang baru ya nah disini aku beli lagi timunnya ya aku beli 4 ribu aja si timunnya nah ini aku satuin aja ya sama stok yang minggu kemarin karena masih bagus dan disini aku masih ada sisaan wortel ya ini masih lumayan banyak jadi aku gak beli lagi ya untuk si wortelnya untuk wortel ini tahan lama ya teman-teman kalau disimpan di kulkas jadi kalau stok banyak juga stok banyak jadi aman gitu lalu aku juga beli labu siam ya aku belinya tuh 5 ribu aja nah ini aku mau cek dulu ya si labu siam yang sisaan minggu kemarin dan ternyata dalamnya tuh udah pada kuning-kuning gitu jadi aku mau buang aja ya teman-teman nah disini juga aku beli kikil sapi ya ini aku belinya 1 per 4 harganya 6.500 lalu disini juga aku beli buncis ini tadinya tuh aku mau beli cuma 2 aja 2 bungkus aja tapi kata penjualnya ini 5.300 gitu ya jadi aku mending nambah 1.000 aja gitu ya karena untuk isi buncis juga ini lumayan rada tahan lama gitu ya kalau disimpan di kulkas nah ini aku mau buangin dulu ya si ujung-ujungnya gitu karena kalau langsung dimasukin ini gak muat ya di apa di kontainernya jadi ini aku mau buang-buangin dulu ya untuk si ujung-ujungnya ya teman-teman nah ini jadinya banyak ya teman-teman jadi 1 wadah gitu ini bisa untuk 3 atau 4 kali masak ya untuk si buncisnya nah disini juga aku beli sawi putih 5.000 lalu disini aku juga beli sayur pokcoy ya ini aku beli 4.000 aja dan ini aku beli kacang panjang ya ini aku beli 5.000 juga ya dapet 2 karena kata penjualnya ini tanggung gitu ya 5.000 dapet 2 nah lalu ini gak ketinggalan ya aku beli sayur kangkung ini seperti biasa ya untuk penyimpanan sayur kangkung ini aku selalu belah-belah seperti ini ya untuk batangnya karena takut ya di dalamnya itu ada apa ada lintah ada ulat kayak gitu ya jadi untuk antisipasi aja ya teman-teman nah ini aku potong-potong seperti ini ya si kangkungnya biar nanti pas mau masak nanti tinggal cuci aja ini aku beli kangkungnya 2.000 aja ya satu ikatnya nah lalu disini juga aku gak ketinggalan ya beli bayam nah ini aku beli bayam juga cuma satu ikat aja ya karena ini tinggal satu lagi biasanya kalau 2 gitu ini dapat harganya itu 3.200 cuma aku cuma beli satu aja jadi ini harganya itu 2.000 ya perikatnya nah ini aku cuma ambilin daun-daunnya aja ya teman-teman untuk batangnya ini aku gak ambil ini biasanya aku suka dicampurin sama telur gitu ya di dadar itu enak banget nah lalu disini juga aku beli cabai ya ini harga cabai masih agak lumayan mahal ya teman-teman nah ini aku beli cabai 10.000 dapetnya segini ya lumayan ya teman-teman ini gak apa gak terlalu banyak ya karena harga cabai apa harga cabai ini lumayan masih mahal ya dan aku tuh gak pernah hitung ya beli seperempat ataupun beli setengah ini aku beli cuma 10.000 aja dan ini masih ada sisa cabai sisa minggu kemarin aku satuin aja lalu disini juga aku beli cabai keriting merah ya ini aku beli 10.000 juga nah lalu disini aku beli pare ya aku beli pare 3.000 dan ini beli tomat juga untuk tomat aku belinya tuh 8.000 dan ini aku beli toge harganya tuh 2.500 ya nah ini aku juga masih ada sisaan kentang nah ini ada yang udah jelek ya ini kentang tuh udah ada kali ya 1 bulan di dalam kulkas tapi ini tuh masih awet gitu masih bagus ya si kentangnya ini aku tempatnya aku lap-lap dulu ya karena agak kotor gitu ya dan basah nah ini aku beli kentang lagi ya teman-teman cuma aku lupa ya harganya berapa untuk si kentang gak ketinggalan beli tempe ya satu papan harganya tuh 5.000 dan ini aku beli jahe sama lengkuas ya karena stok di kulkas tuh udah mau habis ya teman-teman ini tuh sisa sedikit lagi ya untuk si jahenya nah ini jahenya aku sesihin dulu nah disini aku tuh lupa beli kunyit ya teman-teman ini stoknya tuh tinggal sedikit lagi tapi gak apa-apa ya nanti kalau mau masak pakai kunyit nanti tinggal beli aja di warung terdekat nah ini untuk lengkuasnya aku mau potong-potong kecil ya seperti ini biar untuk sekali masak sekali masak gitu ya jadi gak usah potong-potong lagi nanti tinggal ambil tinggal cuci gitu nah ini stok bawang udah pada mau habis ya teman-teman ini bawang bomba juga yang satunya tuh udah jelek belum aku pakai sama sekali gitu ya ini bawang putih juga tinggal sedikit lagi tinggal yang kecil-kecilnya ini aku keluarin dulu ya biar apa biar lebih gampang gitu ya nanti masukinnya nah disini aku beli bawang putihnya cuma seperempat aja ya ini insyaallah ya cukup untuk dua mingguan ini aku untuk apa untuk daug bawang putih ya teman-teman harganya tuh Rp9.000 ya seperempatnya untuk bawang putih harganya tuh masih lumayan mahal ya nah ini sisa-sisaan bawang putihnya disini aku pilah-pilah lagi ya yang jelek-jeleknya aku langsung buang aja nah lalu aku juga beli bawang merah ini aku beli bawang merahnya tuh setengah kilo harganya tuh Rp16.000 ya untuk per setengah kilonya nah lalu ini aku juga beli daun bawang ini aku beli Rp3.000 nah ini daun bawangnya tadi udah aku cuci dulu ya teman-teman ini udah aku lap-lap juga biar kering nah ini aku mau lanjut ya untuk potong-potong si daun bawangnya nah ini aku bagi dua gitu ya sebagian aku potongnya agak panjang-panjang nanti sebagian lagi aku potong kecil-kecil gitu ya selamat menikmati nah alhamdulillah ya teman-teman ini aku udah selesai ya untuk food prepnya alhamdulillah ya stok untuk dua minggu ke depan ini udah aman ya teman-teman untuk telur aku gak beli dulu ya karena biasanya suka dibeliin sama mamah mertua nah ini aku sengaja ya banyakin stok sayuran biar gak bolak-balik pasar untuk protein nanti kalau habis nanti tinggal beli lagi aja ya nah ini aku mau lanjut aja ya masuk-masukin ke dalam kulkas ini masih ada sayur kol ya teman-teman ini juga ada makanan ada iren juga untuk buah-buahan juga aku jarang beli di pasar ya karena suka dibeliin sama mamah mertua nah ini aku lap-lap dulu ya si apa si kulkasnya karena agak lumayan kotor nah lanjut aja ya ini aku mau masukin ya yang udah aku food prep tadi ke kulkas biar lebih rapi ke kulkasnya si kulkasnya biar lebih rapi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati